What's up school fans, welcome back to Time Out Bagi kulineran kemarin itu disana semuanya enak-enak makanannya asli Tapi ya I'm happy though to be back hari ini Tadipun juga pas lagi bikin nosit kayak agak biung gitu Aduh nih mau bikin nosit dari mana ya Udah lama banget jadi kayak kagok gitu tadi Tapi untungnya gue udah berhasil untuk menemukan beberapa topik yang menarik untuk dibahas hari ini Dan materi kita untuk kelas hari ini kita membahas tentang seberapa stressnya Untuk menjadi fansnya Dallas Mavericks sekarang ini Serta kita harus membahas dong Ibiga Zubash gila hampir ya tadi dia 30-30 game Nyaris banget kurang 1 rebound ya Awesome banget Jadi itulah 2 bahasa utama kita untuk kelas hari ini Tadi sebelum kita mulai kelas hari ini Pak dosen ada beberapa announcement saja Yang pertama itu adalah Gue besok akan take talk ke Bandung Naik kereta demi interview trash talk dengan Abraham Damer Grahita Jadi besok kereta gue pulang dari Bandung itu sekitar setengah 8 malam Dan baru nyampe itu jam 10 malam di Jakarta Jadi guys besok Pak dosen gak akan mungkin sempet untuk bikin time out Jadi jangan ditungguin besok ini Dan hari Kamis gue bersama istri dan juga keluarga gue Itu akan mulai liburan selama 15 hari Jadi gue belum tau bisa seberapa sering untuk upload time outnya Tapi gue usahain gue akan upload sebanyak mungkin Bahwa of course gue juga harus bisa enjoy my vacation with my family and my wife Jadi dimohon aja pengertiannya nanti selama 16 hari ke depan mungkin Tapi untuk para members gue usahain gue juga akan upload untuk vlog Gue pengen ajak para members gue liburan virtual nantinya ke Korea Mungkin liat makanannya, liat kayak kotanya seperti apa Gue selalu juga pertama kali sini ke Korea sih So I'm very excited about this trip So once again thank you so much guys untuk pengertiannya And semoga kalian akan selalu support channel ini dan juga time out nantinya So really appreciate everybody Karena kita akan masuk ke comment of the day Tapi comment of the day gue akan skip dulu Karena udah terlalu lama Karena kayaknya udah kurang relevan nanti untuk komentarnya But thank you so much dong untuk semuanya Selalu setia untuk meninggalkan comment di setiap episodenya I really appreciate it Dan kalau gitu kita akan masuk ke rock and throw Rock and throw, rock and throw, rock and throw Yang pertama Kelvin Johnson Kemaini ketangkep kamera Giving Lebron a kiss Ini fotonya gila banget sih Ini bisa jadi foto of the year sih Kapan lagi bisa cium Opa Lebron di lapangan Ini timingnya jago nih Timing fotografer sih mantep banget sih ini sih Dan berikutnya Jalen Green Ini gila sih floppingnya kelas dunia sih ini sih Ini Filippo Inzaghi juga kalah nih Kayak floppingnya ini Nggak kena men Nggak kena sama sekali Tapi reaksinya udah Wah cocok nih untuk bisa dapet piala Oscar Oke Dari game yang sama Dan ini adalah mungkin lawakan of the week sih The Jante sama Trey Young Ini tenggi luar sih waktu lagi lawan Yusundrakes The Jante colek kepala Jabari Sama KPJ guys Lalu juga ada ribut-ribut The Jante bilang kalau Jabari is too small Dan ya Waktu itu sih Si Hawksnya lagi menang 18 poin Ingat gue atau berapa poin lah Pokoknya Habis itu Dibantai guys Kalah 6 poin guys Everybody act tough when they up Wah lupa The Jante ini sama Trey Dengan Dengan semboyan tersebut Dan ya Kalau gue jadi Trey sama The Jante Malu banget sih Malu banget Karena kalahnya juga di comeback sama team Yang paling Mungkin worst in the NBA Yang paling hancur di NBA Jadi Oh my god Itu gue nggak tau sih Mereka dibully-nya seperti apa sih So that was the lawakan of the week Menurut gue sih The Jante Aduh Puing gue udah ribut sama Paolo Bankero Masih lagi summer Terus judok-judok tim bola Masih nggak kapok juga Ternyata si The Jante ini Oke Itu adalah Rock and Troll Karena kita akan masuk ke materi utama kelas hari ini Of course Ini adalah waktu yang paling stres Untuk menjadi fansnya Dallas Mavericks Yang sabar ya Kelly ya Kita di member Ada nama Kelly Dia juga fans besarnya Dallas Mavericks Mereka sekarang ini Under 500 Dan baru aja kalah Their fourth game in a row Setelah hari ini Dikalahkan Milwaukee Bucks 124-115 Pertama-tama Of course I feel really bad For Luka Doncic Ini adalah tahun kelimanya dia Bersama Dallas Mavericks And he is playing like an MVP Ini udah Mungkin udah paling top ini Karena Luka Doncic mainnya Tapi timnya Rekordnya malah 9 dan 10 guys Dan berada di Posisi 11 Western Conference sekarang ini Banyak banget Mereka ini Fansnya Mavericks Yang memang sangat khawatir Kalau Luka tiba-tiba Minta request trade Minta pindah ke tim lain Karena dia udah gak suka Dengan situasinya di Dallas Tapi of course Di interviewnya Luka bilang Jangan worry lah Jangan gak usah worry lah Karena Dia udah tatangan kontrak 5 tahun ke depan Tapi kalian tau lah Sebenernya tetep khawatir sih Pasti jadi fansnya Mavericks Karena Lo tau Superstar di NBA punya power Men Mereka bisa minta Di trade kapan aja sih Menurut gue Dan Luka hari ini Modest sih Modest banget Statsnya 27 poin Dan juga 12 assist Spencer Dinwiddie 22 poin And Christian Wood Hari ini 21 poin Off the bench Menurut gue ya Problem paling besarnya Mavericks itu adalah Rotasinya Jason Kidd Menurut gue sih Come on lah Lo harus start lah Si Christian Wood Luka pun tadi seneng banget Pas si Christian Wood itu Started the second half Jadi Lo gila Masih pemain yang borderline Menurut gue Dia bisa jadi all star Sebenernya Dia all star caliber Tapi Lo taruh dia di bench gitu Off the bench Karena menitnya itu dikit banget Menitnya kadang-kadang Misalnya di bawah 25 menit That doesn't make sense Menurut gue sih Dan Ya lawak aja sih Kalau lo udah Dapet Christian Wood Terus lo taruhnya Di bench sih Jadi gak masuk akal Menurut gue Dan Of course Justin Kidd Jangan bercanda lah Masa lu ngomainin Tim Hardaway Junior Jadi starter sih Gila Tim Hardaway Junior nih Udah defensenya jelek Nembaknya hancur Kagak tau dia di lapangan Ngapain juga Season ini Dia 3 poinnya 35 dari 119 Ataupun juga Itu hanya 29% aja So I don't know What he love About Tim Hardaway Junior sih This is just So So Apa ya Weird Menurut gue sih Menurut gue Dia tuh harusnya mainin Lebih banyak Josh Green Karena Josh Green itu Kasih defense At least kasih defense Dan dia juga Shot selectionnya Oke menurut gue Gak kayak Tim Hardaway Yang main asal-asal Tembak aja sih Jadi Biasanya tuh Kalau memang lagi ada Luka Josh Green Ataupun juga ada Christian Wood di lapangan Itu biasanya Lebih bagus lah Permainannya si Dallas Mavericks Dan Luka juga kasian sih Kalau lo harus mainin Luka Kayak 38 menit per game Gila itu Bensinnya abis Nanti di playoff sih Udah pasti dia ngap banget sih Yakin banget Dan defense Dallas juga gak membantu sih Akhir-akhir ini Dimana Ini adalah game kedua Dari tiga game terakhir Mereka Mereka membiarkan Lawannya tuh Udah 100 poin Di quarter ketiga Guys Di quarter ketiga Udah 100 poinnya tuh Banyak sih Padahal biasanya Jason King itu Setau gue Terkenalnya Karena defense-nya dia Tapi Kayaknya kondisi timnya Udah gak sehat Kayaknya udah kurang Semangat juga Pemain-pemainnya Menurut gue Tapi kita lihat lah Harus ada perubahan sih Harus ada change Untuk Dallas Mavericks Kedepannya Tapi stats yang paling menarik Hari ini Dan yang membuat Dallas kalah Menurut gue Adalah Jovel McGee Jovel McGee Main 3 menit 32 detik Kok gue gak salah Nah Dalam dia 3 menit 32 detik itu Dallas Dallas outscore 10 poin guys 10 poin Jadi sebenernya Kalau si Jovel McGee Gak main Mungkin aja Dallas Menang hari ini Jadi Kayaknya di bye-bye sih Jovel McGee Kayaknya Agak susah tuh Untuk dibisah masuk Rotasinya lagi ya And it did not help Of course Si Milwaukee Bucks Juga nembak 3 poinnya 17 dari 37 hari ini And Grayson Allen Di first half On fire Banget Dia ngelak-ngel First half itu Udah 22 poin Dan 7 dari 7 3 poinnya Dia hari ini Selesai dengan 25 poin Jadi di second half Hanya nambah 3 poin aja Dan tidak ada 3 poin lagi tadi Yeah Of course Joannis juga double-double 30 poin And 11 rebounds Sampai juga tadi Main dengan toy dinosaurs Itu Kayak toy dinosaurs-nya si Brooke Lopez Kayaknya Dia kayaknya iseng aja gitu Ini kayaknya udah menang nih Main aja lah disitu And tadi Joannis ada dunk Kayaknya gila ya Dari 3 per 4 lapangan Dia hanya perlu 2 dribble guys Untuk bisa ngedunk men And that is Bener-bener definisi The Greek freak Guys Tadi depannya Tim Hardway Junior Guys Kalau ada yang inget Tim Hardway Junior itu Pernah didunk sama Yanis Dilompatin tuh Di Madison Square Garden Tadi pasti pas lagi Transisi Pas liat Yanis Gua yakin tuh Man His life was like Dia pasti langsung bayangin Apa yang kejadian Di Madison Square Garden Si gua Yakin banget sih Tadi si Tim Hardway Junior Makanya dia tadi Made a business decision Dia minggir aja Mendingan ya Of course Drew juga had a Great defensive game Menurut gua Dia boleh dibilang Salah satu pemain Yang bisa jaga Luka donchich One on one Hari ini Drew nyumbang 16 poin Dan juga 3 steals Ya man Untuk Dallas Fans of Dallas Yang sabar-sabar ya Semoga Jason Kidd Punya strategi baru lah Nanti Untuk kedepannya Oke Berikutnya Kita akan membahas tentang Of course Evie Kazumash Yang had a career night Ataupun career day Kali ya Mainnya siang Dari Kong Hala Dia hari ini 31 poin Dan 29 rebounds Untuk membantu Clippers gua mengalahkan Indiana Pesos 114-100 Kebetulan Dari bokap gua Ngeliput game ini Dan dia bilang Gamenya datar banget Dia bilang Ini gamenya datar banget Bosen banget Tapi ini ada beberapa foto Dari bokap gua Tadi yang dia jepret Lumayan oke-oke Tapi menurut gua This was a big win Untuk Clippers Apalagi kita tau Pacers coming in hot Mereka lagi on fire banget Mereka menang 10 Dari 13 pertanyaan terakhir mereka So gua seneng sih Clippers gua pick up This big win Gak ada Paul George Gak ada Kawhi yang gua gak tau Kapan sembuhnya itu Due Gua stress banget Mikirinnya But Clippers gua Of course Playing well Lately Mereka mulai season Hala 2-4 Sekarang ini Udah 10-5 Sejak kejadian itu Jadi Best team in California Posisi 5 Sekarang ini Di Western Conference Dengan rekor 12 dan 9 So not bad For my Clippers Dan Tadi yang paling ngakak Itu adalah Fancy Creepers tulis Oh my god I have finally seen Will Chamberlain play Ngakak banget itu Komentarnya Karena memang Hari ini si Zubac itu Dominated Miles Turner Dan juga Jalen Smith The whole game Gak ada yang bisa stop dia sih Mungkin Zubac coba denger kali ya Tentang rumornya dia Mungkin mau di trade sama Miles Turner Langsung he took it Personally In this game And Lakers fans juga Pasti nyesek banget Kalo inget-inget dulu If you guys Zubac itu ya Kalo gua mau remind lagi Lakers fans Sorry gua remind lagi Dulu if you guys Zubac itu Dikasih cuma-cuma men Hanya itu keren sama Mike Muscala What the hell is Mike Muscala Sekarang ini sih Jadi Bener-bener Wah Dapet Berlian Gratis lah Gini si Clippers gua Tapi tadi Si Zubac itu sayang banget Fallout sih Terakhir gua gak tau Kenapa dia harus nge-fall Si TJ McConnell Sampai si Ty Lua ya Katanya saat dia balik ke base Nanya Lu ngapain sih pake nge-fall Karena semuanya pengen banget Semuanya pengen banget If you guys Zubac itu Dapet 30-30 Ya Statsnya Zubac Lengkapnya 31 point 14 dari 17 Field goalnya 29 rebound Dimana 12 nya adalah Offensive rebound 3 asis Dan juga 3 block shots Ini Dia merupakan pemain pertama Yang bisa status seperti ini Sejak Kareem Abdul Jebar Di tahun 1978 Zubac dia hampir Out-rebounded The whole Pacers team sih Pacers total cuma 39 rebound Zubac 29 That is wild Zubac Padawak mainnya Lagi struggling sih Seinget gua saat lagi Clippers on the road Tapi katanya hari ini Bangun Nonton Kroasianya main Katanya Jadi Kroasianya hari ini Menang 4-1 Atas Kanada Tadi si Alfonso Deiris Cepet banget itu goalnya Untung bisa langsung dibalas Sama 4 goalnya Kroasia Jadi Katanya game itu Menginspirasi Zubac Untuk bisa membawa Klippers menang And of course Outfitnya dia Hari ini dia pake Jersinya Kroasia Datang ke game Katanya mau dibawa juga Pas road game Mungkin jersey yang lainnya Jersi cross yang lainnya So hopefully Itu akan bawa hoki sih Untuk dia on the road And of course Tadi off the bench Norman Powell Juga menyumbang 19 poin Untuk Clippers Gue berharap aja sih Clippers gue bisa healthy lagi Very soon sih Kalau enggak Di West akan susah sih Dan gue berharap Kauai lah Gue paling khawatir sama Kauai sih I don't know What's wrong with him man Semoga aja dia baik-baik aja Si Kauai ini ya So berikutnya of course Dub Nation What's up Kita membahas tentang Warriors Yang hari ini menang Game kedua mereka on the road Setelah mengalahkan Timberwolves 137.114 Warriors kembali sudah Di atas 500 And offense ya Mereka kayaknya udah mulai panas nih Si Warriors ya Mereka menang 5 Dari 6 game terakhirnya Mereka kok enggak salah Mereka Ini terjadi setelah Mereka mengadakan team meeting Untuk membahas tentang Draymond Green Ternyata ini bahas Draymond Green Gue kira Clay Thompson Jadi katanya mereka itu Pengen banget Draymond bisa lebih efektif Di lapangan Dan itu terjadi Menurut gue akhir-akhir ini Dan hari ini apalagi Draymond had his best game Of the season First double-double 19 poin Dan juga 11 asis Dan kayaknya itu Dia kalau lawan Gobert Kayaknya personal banget Kayaknya ya Serius banget Dan juga jago banget Cara lawan Gobert tadi Pas Gobert jatuhnya Sampai diketawain Gak suara Itu gila sih Bener-bener ya Si Draymond iseng aja Diketawain si Gobert Pas lagi jatuh Kayaknya udah kena mental juga sih Si Gobert sama si Draymond Karena tadi ada satu Kalau gak salah lagi mau layup gitu Gak di layup sama si Gobert Boleh malah di kick out Paling jaga Draymond Draymond kecil Gobert 7 foot 1 Malah kagak Ini Malah kagak di attack Si Draymond Aneh banget sih menurut gue sih Jadi si Gobert emang Super sayur aja sih Kena Kena tipu nih kayaknya Si Minnesota Menurut aja sih Tapi Warriors Tapi dari awal Monde control game ini sih Lu bisa lihat dari awal aja Udah Draymond kasih Ellie Kepada Andrew Wiggins For the left handed dunk Warriors dari awal Juga udah masukin 17 Dari 21 Tembakan pertamanya mereka Mereka unggul 40 17 Dan di quarter 1 pun Mereka total 47 point Itu adalah Kedua paling banyak Kalau gak tau Season ini dalam 1 quarter ya Ataupun quarter pertama Gue lupa Katanya Knicks tuh ada 48 point sekali Steph Curry Nyaris triple double Hari ini dengan 25 point 11 rebound Dan 8 assist Yang paling gila Untuk Steph Curry adalah Reboundnya dia Itu lebih banyak Depannya Kalian menang Sekalian menang Cuma 4 rebound Dan ini juga Lebih banyak Dari Gobert Gobert kok hanya 10 rebound Jadi Gila sih Dia out rebounded Bigsnya si Wolf man That is crazy Nah harusnya gak boleh sih This is unacceptable Untuk Bigsnya si Timber Wolf Bahwa Steph kan kecil Steph kan gak tinggi ya Dan Jordan Poole Anak Jaxel Juga hari ini Makanya mulai oke Dia hari ini 24 point 9 dari 17 Apakah Anak Jaxel Udah mulai gak Mental block Sekarang ini Steve Kerr Juga berharap Kalau si Jordan Poole Bisa lebih fokus Untuk scoring Jadi sekarang itu Dia sering ditaruh Bareng sama Draymond Biar Draymond yang facilitate Sedangkan Jordan Poole Bisa fokus untuk scoring Dan semoga aja sih Ini bisa membuat Jordan Poole Wakes up ke depannya Karena kalau memang Warriors ingin repeat They need Jordan Poole Untuk bisa cetak poin Banyak sih Clay Thompson What's up Clay Clay 21 points 5 dari 8 3 poinnya hari ini Dan dia pun Yang back to back Terakhir 3 poin Untuk menyudahi Perlawanan Dari Timberwolves Hari ini Clay sudah balik Ke 40% 3 poinnya season ini Exactly 40% Daph Nation Bisa berterima kasih Either ke Mikael Bridges Yang nge-troll si Clay Ataupun juga Bisa berterima kasih Kepada saya Karena saya sudah Nge-jinx Clay Thompson Yang ngatain Clay Is washed pada kemana ya Kayaknya udah pada hilang tuh Yang pada hatersnya Clay Udah gak keliatan Sama sekali online Yeah man Clay is just Playing really well Sekarang ini Mungkin juga He got his rhythm already Sekarang ini So I think Clay gonna be scary Man Kedepannya sih So ya hari ini pun Juga Jonathan Kuminga Earn himself Some minutes Statsnya mungkin Gak terlalu Gimana-gimana banget Dia 7 poin 6 rebound 2 block shots In 20 minutes Tapi Dia hari ini Defense-nya dengan Efforts yang Lebih sih Dan juga Rotasinya bagus Abis game Kelihatan sih Kalau si Steve Kerr itu Kayak seneng banget Dan juga kasih motivasi lagi Ke Kuminga sih Karena Kuminga ini adalah Pemain yang paling Pemain muda Yang paling berpotensi Untuk si Warriors Karena si James Wasserman Masih digilik guys James Wasserman masih digilik Dan Moody pun juga Belum keliatan-keliatan banget So Yeah man Kuminga itu adalah Pemain yang sangat diharapkan Sama para Dub Nation sih Dan Draymond dan Steph Terakhir pada ngelawak guys Pada ngelawak terakhir Karena mereka kena Technical foul Yang pertama si Draymond sih Dia celebrate Sampai kayak Keluar-keluar dari bench Masuk ke lapangan Asus Steph Ya untuk solidaritas lah ya Karena si Draymond Kena juga Ya apa Kena technical foul Dia juga pengen Kena technical foul Akhirnya Steph bilang Ya udah gak apa-apa lah Gue kena fines juga Akhirnya Kena technical foul juga Si Steph Curry ya So Itu mungkin bonding lah Antara Steph Curry Dan juga Draymond Green Dan Terakhir Mau kasih tau aja sih Tentang offensive Celtics Yang masih rolling Gak ada Jason Tatum Hari ini Jalen Brown step up Dengan 36 poin Celtics tadi Menang 130-121 Atas Washington Wizards Mereka sih Offense-nya hot banget ya First half 72 poin Selesai kuantar ketiga Itu udah 113 poin Padahal gak ada si Tatum No Tatum Tapi gila sih Offense-nya sih Ini bener-bener Tim yang paling deep sih Mereka ada 7 pemain yang Double digit hari ini Dari bench-nya mereka Si Brockton 17 poin Sam Hauser 14 poin Tadi ada satu lagi Luke Cornett Tapi gue gak cati Luke Cornett 12 poin So this is crazy Celtics menang 12 dari 13 pertanyaan Terakhirnya mereka And they are the best team In the league sekarang ini 16 dan 4 Rekornya Tatum bagi yang gak tau Tatum sekarang ini Sedang cedera ankle Gue gak tau kapan lagi Dia main Tapi I think Celtics Will be fine without him Oke Itu aja yang gue ingin bahas Dari NBA Sekarang kita pindah ke IBL Of course Big news From the IBL Prawira Banu Akhirnya resmi Mengumumukan kalau mereka Mendapatkan Indra Muhammad Dari Bima Perkasa Jogja Kayaknya di last time Time out Di last time out Gue tuh gak ada yang sadar Gue sedang mendeskripsikan Indra Muhammad Gue sedang mendeskripsikan Indra Muhammad Tapi gak ada yang komen Sama sekali sih Jadi I guess Gak ada yang sadar Ataupun gak ada yang notice Jadi Ini akhirnya bisa terjadi Setelah Prawira juga udah setuju Untuk mengirimkan Andre Adriano Ke BPJ Untuk trade Dan Sekarang ini Ketiga kalinya Ketiga kalinya Untuk Coach David Bisa melatih Indra Muhammad Barengan Semoga aja ini Yang jadi third time The charm Untuk mereka ya Dan Indra dulu Pas dipegang sama Coach David Menurut gue Performanya oke Dimana dia sempat Menjadi defensive player of the year Tahun 2020 Jadi itu adalah harapannya Prawira juga sih Harapannya adalah Indra bisa bawa size Untuk pemain wingnya mereka Bisa bawa Sorry Bukan explosive Bisa bawa atleticism Untuk mereka juga Defense Lalu juga Membawa shooting Jadi itulah Yang diharapkan sama Coach David Nantinya dari Indra Muhammad Karena menurut gue Kelemahannya Prawira Kalau gue liat-liat Itu adalah size Mereka di wing Mereka kan Bisa ada Abraham Ada Hans Firdan Itu kayaknya Agak kecil menurut gue Untuk wingnya mereka Jadi Karena mereka kedatangan Indra Muhammad Dan juga Fernando Menangsang Itu menurut gue Dua pemain Yang Ngotot Atletis Defense-nya bagus Lalu juga Yang pasti Size-nya bagus Jadi ini akan Memberikan Apa ya Dynamics yang berbeda aja sih Untuk Prawira nantinya Kalau gue sih ngeliatnya Of course Orang mungkin berharap Indra akan jadi Starting line-up Tapi gue belum bisa lihat Indra jadi starting line-up Kayaknya starting line-up Akan Yuda Abraham Brandon Francis Lalu juga Reza Guntara Dan juga mereka akan Pake Max Kayaknya sebagai starting line-up Nah gue ngeliat Indra Muhammad dari second unit Menurut gue second unit No problem Karena Kalau gue liat Dari kemarin itu juga Memang second unitnya Si Prawira itu Need scoring sih Dan Dan ini asik banget sih Karena second unitnya mereka Ini akan tinggi-tinggi Dan mereka bisa Go 12 deep They can go 12 deep Easily Tapi kalau gue Bilang Karena masih ada Gue belum sebutin Alan Asadi Dan gue belum sebutin Satu lagi siapa Hans Abraham juga bisa Tapi menurut gue Karena tennya Itu akan Mungkin second unitnya Itu kalau gue bilang Akan ada Mana catatan gue Second unit Oke Point guard Gue pengen liat Firdan main point guard sih I think Firdan Can do Ataupun juga Can handle the point guard situation Shooting guard Fernando Menangsang Slow forward Indra Mohamad Lalu pandu Jadi posisi empat Dan finally The five Adalah si Anthony January Anthony January ini Kalau gue jelasin Nama coach Dave Itu dia Team player banget Tinggi Dan dia kayak touch mainnya sih Jadi semoga aja Akan cocok nantinya Dengan si Prawira Bandung Jadi Men They are deep They are deep I think they have the roster Untuk bisa compete Dengan Satria Muda Dan juga dengan Pelita Jaya So tinggal mereka Bagaimana manage Expectation Dan juga pressure aja sih Karena mereka Biasanya Kalau udah ketemu Expectation dan pressure Itu mainnya Gak bisa maksimal Menurut gue Untuk Prawira Bandung sih Jadi Roster Sudah siap Untuk menjadi juara IBL Menurut gue Apalagi Brandon Francis You know man He's legit Dia pernah main di final four Untuk Texas Tech ya Dan itu baru-baru aja Dan dia masih aktif Kalau gak salah jadi Pemain nasionalnya Dominikan Republic So Untuk roster Prawira Bandung Menurut gue Udah bener-bener Bisa compete banget sih Dengan si Satria Muda Dan Pelita Jaya Dan juga Dewa United Dan juga tim lainnya So I cannot wait though Untuk season IBL mulai Sebentar lagi sih Tinggal satu Satu bulanan lagi Akan mulai Satu setengah bulan Satu setengah bulan lagi Akan mulai So I'm very excited about that Kayaknya pas gue pulang Nanti dari liburan pun Itu akan udah mulai Media Day Udah mulai banyak scrimmage juga So Can't wait guys Can't wait Semoga juga gue bisa kasih Kalian juga coverage Yang banyak sih nantinya Dari tim-tim IBL Dan Kalau gitu Sekarang kita masuk ke prediction Gue udah lupa sih Prediction terakhir gue apa Tapi besok ada 8 game yang kayaknya Di NBA Gue akan milih Denver Nuggets Minus 11 Lawan Rockets Rockets kayaknya udah main bagus Terus akhir-akhir ini Kayaknya besok sayur dulu lah Besoknya di blowout dulu lah Sama Nuggets lah ya So let's go Nuggets And good luck everybody Dan top style Seharusnya gue gak sempet cari Jadi kita akan skip dulu Kita langsung ke player of the day Of course Ivika Zubac Udah paling cocok lah Statsnya 31 point 14 dari 17 Field goalnya 29 rebound 12 offensive rebound Tadinya Dari antara 29 itu Dan gue belum pernah liat sih Role players Ada yang statsnya seperti ini He's not a superstar He's a role player Tapi dia mendominasi Sekali hari ini And that is why He is our player of the day So guys Time out gang Itu dulu untuk time outnya Thank you so much Semuanya sudah hadir Sudah mampir Sudah kasih like Kasih comment Really really appreciate everybody Dan semoga aja Kalian selalu setia Support time out I'm happy to be back Hari ini Untuk bisa ngobrolin basket Dengan kalian Gue tunggu semua Untuk komentarnya di bawah And yeah once again Hopefully you guys enjoy the class today And I will see you guys again Very soon Peace out everybody I'll see you guys again